Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim wa barikala sayyidina muhammad Sahabat semua jumpa lagi di channel kami Badula ini kali ini kita akan membahas sedikit tentang trik di Microsoft Excel ini biasanya berhubungan dengan operator guru, tu dan segala macamnya biasanya kita mengambil data di melalui dapodik karena itu merupakan data pokok pendidikan sekolah, jadi semua nama guru tenaga pendidikan dan nama santri ada di sana nah kadang-kadang kita membutuhkan tanggal lahir yang bunyi bulan misalkan ini kan tanggal lahirnya tanggal 3 bulan 12 tahun 2002 bagaimana caranya merubah ini ke dalam bentuk teks jadi kalau kita ganti ini ke dalam bentuk tanggal disini disini kita bisa ganti ke tanggal date gitu ya kita ambil short date long date gitu ya ini kayak gini nah tak banyak berubah atau full number format pun bisa kita pilih ini kita ambil tanggal kita pilih yang ada disajikan disini pilihannya misalkan ini oke nah ternyata tidak berganti juga usah gitu ya oke caranya nih caranya saya tunjukkan disini caranya begini kita bikin sama dengan sama dengan kemudian ketik teks teks nah ini sudah ada piannya double click saja dan buka kurung nih value disini kita pilih mana yang mau kita ubah kita kan mau ubah ini jadi klik disini kemudian tergantung komputernya apakah dia koma atau titik koma disini sudah ditunjukkan ya kan disini value koma berarti disini pakai koma lihat saja jadi format teksnya seperti apa yang kita butuhkan buka tanda kutip kemudian kita maunya seperti apa dulu hari dulu bulan dulu tahun nah jadi hari dulu kalau hari jadi kita hari itu day jadi kita buat day cukup 2 saja kemudian spasi nah bulan bulan month ya m 4 kali ini bisa diganti-ganti nanti ya kemudian year year nya 4 juga kemudian kita tutup tanda kutipnya kemudian kita tutup kurung end up nah ini sudah berubah menjadi ini 3 Desember 2002 benar kan nah untuk keseluruhannya sahabat semua tinggal double clip saja lihat posisikan disudut sini pastikan sudah tanda tambah hitam kalau dia seperti ini ini untuk move ya kalau dia ini ini untuk move juga yang tanda-tanda tambah putih ini jadi disudut kiri disudut kanan bawah tanda tambah hitam kemudian double click nah sudah selesai semuanya ya kan terus gimana caranya tinggal kita copy kita copy kemudian jangan lupa pindahkan ke tempat lain atau pastikan disini caranya jangan lupa klik disini pasti yang ini klik tanda panahnya ambil yang ambil yang value saja oke jadi ini sudah menjadi text kalau ini masih dalam bentuk rumus jadi begitu caranya sahabat semua cara merubah tanggal ke dalam bentuk text jadi rumusnya sama dengan text kemudian textnya ini koma atau titik koma tergantung nanti ditunjukkan oleh komputer sendiri kemudian ini nah kemudian kenapa ini berbahasa inggris december kita maunya indonesia ini regionnya nah ini sahabat bisa ganti disini sahabat bisa ganti di regionnya regionnya disini saya ditambil disini kemudian kita ambil ke kanan disini saja control panel ambil disini jadi untuk berubahnya kita mesti ubah ke ke bahasa indonesia disini region kemudian formatnya disini kita mesti ganti ke bahasa indonesia kemudian ok kita tengok nah belum belum berganti kita lihat lagi region ini sudah kita ganti kemudian kemudian kita ambil lagi administratif disini kita ganti lagi indonesia ok hop dia minta jangan nah disitu ya sahabat semua menggantinya menjadi Desember ini sudah seganti jadi tinggal kita copy lagi copy ini cukup satu saja tadi pasti ini sudah ganti Februari Oktober Mei April jadi cukup ganti tadi disini control panel ini ambil region kemudian ambil ini formatnya ganti indonesia dan pun administratifnya tidak penting ini nah ini saja ganti ke indonesia agar nama-nama bulannya dalam bentuk indonesia ok demikian saja semoga video tutorial ini bermanfaat bagaimana cara merubah tanggal lahir ke dalam bentuk teks semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh